Kunjungan kerja penjabat bubati Bogor Bahril Bakri beserta Verkopimda Kabupaten Bogor di Kecamatan Ciumas Rabu kemarin bersilaturahmi dengan Kepala Desa Forum UMKM serta seluruh ASN yang bertugas di lingkungan Ciumas bahkan 4 UPT Puskasmas. Dalam kunjungan kerja ini penjabat bubati Bogor menampung aspirasi dari peserta yang hadir hingga penanganan serius akan stunting yang saat ini Kabupaten Bogor menjadi peringkat kedua di Provinsi Jawa Barat. Tentunya dengan melibatkan seluruh pihak akan menurunkan angka stunting hingga 14% dan diteragitkan hingga akhir Oktober bulan ini. Peran serta Kepala Desa dan Puskasmas di wilayah masing-masing mampu menurunkan angka stunting sesuai harapan PMK Bogor. Dinas Kesehatan perlu gencar dalam monitoring angka stunting dan membentuk tim khusus. Hari ini saya di bersama dengan Pak Sbem, Pak Tadis dan Pak Tadis yang saya melakukan gunungan kerja yang untuk selaturahmi dan untuk menyampaikan program prioritas yang terhadap kejamatan. Satu adalah bagaimana penurunan angka stunting, disini memang salah satu umur empat terbesar di Kabupaten Bogor, ada 302 anak kulitah stunting yang terindikasi. Saya tadi memberikan arah bagaimana cara menurunkan stunting, menglibatkan seluruh pihak, Kepala Desa, Kepasmas, 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 Kepasmas. Selanjutnya terkait anggaran penanganan stunting, penjabat Bupati Bogor menugaskan sekda jumlah anggaran yang harus dikeluarkan. Dari Kepasmas, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.